Hai hai semuanya hari ini gua bakalan kembali memberi memberi informasi mengenai keyboard ini PSR SX600 kan seperti yang kita tahu PSR SX600 ini bisa konek ke aplikasi Rekenshare cara koneksi seperti apa gua akan kasih tahu ya jadi Rekenshare itu sebenarnya aplikasi sudah lama nggak lama-lama banget jadi aplikasi ini bisa di bisa terkoneksikan ke beberapa alat Yamaha salah satunya PSR SX600 terus EAD10 DTX402 dan beberapa alat yang baru jadi kurang lebih cara koneksinya sama dan sekarang gua akan coba cara mengkoneksikan di PSR SX600 cara mengkoneksikannya yang pertama adalah tentunya lo harus punya aplikasinya di luar gua menggunakan iPhone aplikasinya tiga download di iPhone ataupun di Android namanya Rekenshare itu aplikasinya gratis dan yang kedua adalah harus mempunyai kabel USB kabel printer dari USB port ke USB 2 host dan kalau untuk iPhone ini kamera koneksi kit seperti ini ini yang KW sih kalau untuk Android cukup menggunakan OTG Oke kabel ini kita masukkan sini lalu ujungnya kita masukkan ke kamera koneksi kit oke dan ini tinggal masukkan ke iPhone dah beres dan gua juga akan mengkoneksikan mikrofon ini ke keyboard dan tinggal mengkoneksikan ke Rekenshare ini tampilannya kita masuk ke start recording ini sudah siap untuk merekam tadaa kita coba rekamnya ya mikrofon sudah terkoneksi ke PSR SX600 ini juga sudah Rekenshare sudah terkoneksi mari kita sekarang coba berhubung gua lagi sama ini jadi kita coba pakai lagu yang sudah ada dan coba mikrofonnya ya oke kita coba rekam record cek 1 2 3 ya semudah itu jadi suaranya sudah semuanya sudah terrekam oke cek 1 2 3 oke jadi semudah itu untuk merekam menggunakan handphone dengan menggunakan aplikasi Rekenshare semoga informasinya bermanfaat dan bisa dicoba di alat-alat kemahnya sampai jumpa di tutorial lainnya terima kasih